Sosok pria bercadar dan bergamis yang bergabung di Sof Wanita saat menunaikan salat mahrib di Masjid Kawasan Telanaipura, Kota Jambi, ternyata mengalami halusinasi. Pihak kepolisian menduga kuat bahwa perbuatan nekat pelaku diakibatkan gangguan kejiwaan. Dikutip dari tribunjambi.com pada Senin 11 Oktober 2021, Kapolsek Telanaipura AKP Yumika Putra menerangkan, usai mendapatkan laporan tersebut pihaknya langsung menuju ke lokasi dan menggiring pelaku ke Mapolsek Telanaipura. Pelaku diketahui berinisial W, lantas polisi memeriksa pelaku dan memanggil keluarga W untuk dimintai keterangan. Pihak keluarga mengaku W merupakan mantan pecandu narkoba. Diketahui aksinya terbongkar setelah satu di antara jamaah mengajak sedikit obrolan dengan W. Jamaah tersebut curiga dengan suara W yang keras dan bersuara laki-laki. Usai membuka cadar pelaku para jamaah sontak terkejut dan berteriak ternyata ia seorang laki-laki. Mendengar teriakan tersebut, sontak jamaah pria mendatangi tempat safwanita dan menemui pelaku. Setelah itu W digiring ke Polsek Telanaipura. Usai diberiksa lantas pelaku dibawa oleh pihak keluarga ke rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News.